Tidak hanya memiliki rumah jamur yang cukup sukses menghasilkan produksi jamur tiram yang baik, lokasi rumah jamur yang dikelilingi oleh pohon-pohon karet menjadikan tempat ini sejuk dan nyaman. Potensi inilah yang kemudian membuat Kodim Sepul Sporanto terpikir untuk mengembangkannya sebagai tempat agrowisata. Terlebih, budidaya jamur tiram ini juga sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Tidak hanya ada jamur tiram, di tempat ini Kodim Sepul Sporanto bersama Persif Kartika Chandra Kirana juga mengembangkan budidaya sayuran seperti selada dan tomat, serta budidaya ikan di kolam. Kalau menurut saya potensinya sangat-sangat bagus ya. Yang pertama, view di Kodim kami ini peran, saya bilang ya. Kita punya kubun karet yang merindang sehingga membuat suasana sejuk dan bagus untuk pernafasan kita. Nah, makanya dengan view seperti ini bisa jadi tempat wisata yang untuk relax ya, untuk relaksasi seperti itu. Sebenarnya kami di belakang punya kafe ya, nanti di situ bisa buat santai-santai ya. Kemudian di sini ada rumah jamur, kemudian di sebelah sana kita punya rumah hijau, ada sayur-sayuran dan juga punya kolam ikan. Jadi bisa memenuhi kebutuhan pangan di sini. Rencananya dalam waktu dekat tempat ini akan segera dibuka untuk masyarakat umum. Namun masyarakat yang ingin berkunjung harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Melalui rencana agrowisata ini ke depan tidak hanya akan membuat masyarakat dapat merasakan sensasi memanen jamur dan sayur secara langsung. Akan tetapi juga sebagai tempat edukasi bagi masyarakat yang ingin belajar tentang budidaya jamur tiram dan sayur.